Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sobat semua Pada kesempatan kali ini Saya akan Tunjukkan bagaimana cara Memilih timun suri yang sudah matang Yang masih muda Dan yang Sudah bisa kita panen Klik ini Atau cara ini Supaya kita mengetahui Kematangan timun suri Jadi walaupun sobat tidak Menanam timun suri Tapi kalau kita tahu Yang matang dan yang masih muda Jadi kalau kita sudah tahu Nanti jika kita Membelinya di Pedagang-pedagang buah Yang mana pada bulan puasa Biasanya ramai Yang dagang timun suri Dan kita bisa Memilih Timun suri yang mana Yang bisa kita tunda Satu atau dua hari Yang sudah matang Jadi kalau kita tidak tahu Sama sekali Bisa jadi kita membeli timun suri Yang masih sangat muda Sebelum video ini Saya lanjutkan Saya harapkan dukungannya Subcribe-nya Like, share, dan komen-nya Dan saya ucapkan terima kasih Semoga kita dan keluarga kita Selalu diberi kesehatan Diberi keberdekaan riski Dan selalu diberi kemudahan Dalam setiap urusan Mari sama-sama kita Praktekan bagaimana Cara memilih Timun suri Yang sudah matang Yang sudah tua Dan masih muda Kita akan ambil contoh Seperti ini Ini sudah bisa kita panen Dan yang ini Insya Allah besok Sepertinya Sudah bisa matang Dan yang ini Kurang lebih Dua hari lagi Dan yang seperti ini Ini Insya Allah besok Akan Bisa matang Dan yang ini Masih Sangat muda Yang ini Besok Bisa Matang Insya Allah bisa matang Seperti ini Dan yang ini Kurang lebih dua hari lagi Kita ambil contoh yang lain Ini masih lama Ini masih lama Jadi timun suri itu Tidak seperti Buah yang lain Untuk timun suri Yang sudah tua Biasanya kita bisa bedakan Pertama dari kulit Kulit cenderung Lebih terang Dan Agak tipis Yang kedua Dari pangkal buah Biasanya Ada sedikit Warna merah Dan ciri yang ketiga Yang sangat dominan sekali Yaitu Jika kita sentil Itu Sudah agak kendor Dan bisa juga Sangat kendor Dan jika ketiga Ciri Tersebut Sudah ada Itu menandakan Timun suri Sudah tua Dan bisa kita panen Biasanya akan cepat matang Satu Sampai tiga hari Paling lambat Ini masih muda Dan yang masih muda Biasanya Kalau kita sentil Dia sangat kencang Dan belum kendor Masih muda Ini Sudah kelihatan Ini sudah tua Sudah matang Suaranya juga Sudah kendor Kalau yang matang Dan biasanya Untuk petani Yang seperti ini Ini sudah Dipetik Karena Proses untuk Penjualan Biasanya memakan Waktu dua Tiga hari Jadi ini bisa kita Petik Jadi yang tua itu Kalau timun suri Tidak Berpatokan Pada besar Dan kecilnya Dan untuk Timun suri Yang masih muda Biasanya Kalau kita sentil Dia sangat kencang Sekali Dan kalau kita panen Itu agak lama Untuk Bisa matang Masih muda Tapi kulitnya Seperti kulit tua Dan untuk Timun suri Yang masih Sangat muda Biasanya Dia sangat kencang Dan untuk kulitnya Agak sedikit tebal Dan kalau kita pegang Seperti Ada Bedak Atau Semacam Debu yang halus Dan yang ini Ini masih sangat muda Dari segi kulitnya Masih Sangat tebal Yang ini kecil Tapi sudah matang Ini sudah tua Ini masih muda Sudah tua Masih muda Ini bisa kita panen Yang seperti ini Ini 2-3 hari lagi Baru bisa kita panen Ini 2-3 hari lagi Dan yang ini Masih lama Jadi masih sangat muda Bisa sobat lihat Bedanya Jadi untuk kematangan Timun suri Tidak Terbatas pada Bentuk Jadi kalau bentuk itu Ada yang Sudah besar Seperti ini Tapi masih belum bisa Kita panen Itu masih muda Malah yang kecil Itu sudah lebih tua Jadi untuk bentuk Tidak menjadi patokan Apakah timun surinya Sudah Tua Atau masih muda Seperti ini Seperti ini Ini tumun suri yang Masih kecil Tapi Sudah bisa Kita makan Yaitu sudah matang Mungkin hanya itu yang Dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya minta maaf Saya Yiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya